...konstitusi secara tegas, limitatif juga diatur bahwa di dalam PMK tersebut, di dalam pasal 7, pasal 8, butir 6B, 4 disebutkan. Pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Ini sudah tegas diatur, bahkan di Petitum pun juga disebutkan, Petitum itu harus memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perhitungan suara hasil pemilih oleh termohon dan menetapkan hasil perhitungan perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Dalam kasus ini, dalam permohonan pemohon, pemohon tidak menyebutkan dalam Petitumnya mana yang suara yang salah dan mana perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Sehingga dengan demikian, permohonan daripada pemohon telah cacat formil, tidak memenuhi prosedur yang diatur di dalam PMK nomor 4 tahun 2003. Dengan demikian, jelas Petitum dari pemohon tidak sesuai dengan Petitum yang datang dalam pasal 8 ayat 6, huruf B, butir 5 PMK nomor 4 tahun 2023. Sehingga bagaimana diubah dengan PMK nomor 2 tahun 2024 yang berbunyi sebagai Petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perhitungan suara hasil pemilih oleh termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Berdasarkan orang yang diatas, jelaslah permohonan yang dia juga oleh pemohon adalah cacat formil. Karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan yang telah diurangkan diatas, oleh karenanya permohonan-pemohon seugianya harus dinyatakan, tidak dapat diterima atau need of unvarkly. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om swastiastu, namo buddhaya. Majlis hakim yang kami muliakan. Bahwa dengan diajukan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi cacat formil yang telah kami uraikan diatas, sejatinya yang mulia Majlis Hakim Konstitusi, dapat langsung memutus dan menyatakan bahwa mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan-pemohon. Atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan-pemohon cacat formil, sehingga tidak dapat diterima. Namun demikian, sekiranya yang mulia Majlis Hakim Konstitusi berpandangan bahwa eksepsi yang diujak-ajukan oleh pihak terkait harus diputus di akhir persidangan bersama pokok perkara, maka pihak terkait akan menenggapi dalil-dalil permohonan-pemohon dalam pokok perkara sebagai berikut. Penerimaan pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 disebut pertama dalam bab bagian 4 pokok permohonan huruf B dengan judul Pengkhianatan Terhadap Konstitusi dan Pelanggaran Asas Bebas Jujur Adil. Penyebutan tersebut sangat disayangkan dan tidak pantas dan tidak beretika. Berbagai argumen yang dikemukakan sangat jauh dari aspek teoritis dan yurdis. Pemohon menyatakan di dalam permohonannya bahwa Gibran Raka Buming Raka hanya memenuhi syarat materil tetapi tidak memenuhi syarat formil. Itu tercantum dalam halaman 22 permohonan-pemohon. Yang secara lengkap tidak perlu kami kutip lagi. Atas dalil dari pemohon tersebut di atas pihak terkait berpendapat bahwa pemohon dipandang atau kami pandang tidak mengerti dan tidak atau setidaknya mendalilkan sesuatu yang tidak relevan. Penerimaan calon, pasangan calon, nomor urut 2 oleh KPU telah berkekuatan hukum tetap. Namun pihak pemohon mengkaitkan dengan putusan DKPP. Padahal putusan DKPP tersebut sejatinya berbeda. Sesuai dengan penamaannya, DKPP adalah Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu. Merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelanggara pemilu. Pada pokoknya, putusan DKPP nomor 135 garis datar PKE garis datar DKPP garing 12 rom garing 2023 nomor 136 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 12 rom garis miring 2023 dan putusan nomor 137 gatar PKE garing 12 rom garing 2023. putusan DKPP tersebut terkait dengan pengaduan atas tindakan KPURI dalam menerima pencalonan pihak terkait sebagai calon presiden dan wakil presiden. terutama terkait tindakan KPURI dalam menerima pendaftaran pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden pihak terkait. terutama terkait tindakan KPURI dalam menerima pendaftaran pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden pihak terkait pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garing PUU gatar 21 garing 2023. bahwa putusan DKPP justru menegaskan bahwa KPURI harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes. dalam pertimbangan hukumnya halaman 188 alenia ke-7 DKPP telah menegaskan kami tidak perlu bacakan dalam pertimbangan hukum diatas telah jelas dan tegas DKPP hanya mempermasalahkan tindakan KPURI yang tidak segera menyusun rancangan perubahan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana tindakan lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garing PUU gatar 21 garing 2023 melainkan KPURI melainkan KPURI justru menerbitkan surat nomor 1145 garing PL.01 gatar SD garing 05 garing 2023 perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU gatar 21 garing 2023 ter tanggal 17 Oktober 2023 maka berdasarkan hal diatas jelas dan tegas DKPP hanya mempersoalkan tindakan KPU yang tidak segera menyusun rencana perubahan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden sebagai tidak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud bukan mempersoalkan atau membatalkan menggugurkan serta menganulir pencalonan pesangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 apalagi putusan DKPP sendiri secara tegas membenarkan tindakan KPU dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garing PUU gatar 21 Rom garing 2023 berdasarkan pertimbangan putusan DKPP diatas secara tegas terbukti bahwa putusan DKPP tersebut tidak pernah menggugurkan pencalonan presiden dan wakil presiden tetapi memutuskan tindakan KPU dalam menerima pendaftaran Pendaftaran Gibran Raka Buming Raka merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan KPU untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi 90 maka putusan DKPP tersebut tidak berdampak dan tidak mempengaruhi serta tidak dapat membatalkan atau menganulir pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 apalagi putusan DKPP sendiri secara tegas membenarkan tindakan KPU dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor 2 KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselanggarakan oleh KPU antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor 2 sebagaimana telah kami singgung sebelumnya hak konstitusional untuk turut serta dalam pemerintahan telah ditafsirkan oleh mahkamah konstitusi melalui putusan MK no.90 tahun 2023 yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023 dalam pertimbangan pada halaman 51 yang tidak akan kami baca perlu disampaikan juga bahwa setiap putusan mahkamah konstitusi adalah bersifat final dan mengikat atau erga omnes yang langsung dilaksanakan self executing dan oleh karenanya tidak memerlukan atau menunggu revisi terhadap undang-undang hal ini sebagaimana ditegaskan pada pasal 47 undang-undang mahkamah konstitusi yang menyatakan putusan mahkamah konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dengan demikian putusan mahkamah konstitusi no.90 garing PUU gatar 21 garing 2023 secara mutatis mutatis berlaku bagi regulasi di bawah undang-undang inkasuh pasal 169 ayat 1 huruf ki undang-undang pemilu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih